Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas 10 momen lucu di krisi amang tunggal Upin dan Ipin ya Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini ceritanya Upin Ipin mau cari Ato ya Ke dalam ruang bawah rumahnya, atau di gudang nih bahasanya gitu Kemudian bisa dilihat langsung, di saat Upin Ipin sedang melihat barang-barang koleksi Ato dan rongsokannya Dan mereka ini tidak berjumpa dengan Ato, Upin Ipin ini kemudian mau pulang lagi ya Kemudian ada suara keresek-keresek nih dari belakang mereka Dan ternyata itu Ato dong ya Ato ini ngagetin Upin Ipin pakai topeng suku puluh-puluh tuh yang kata waktu itu yang pas bacak laut Kemudian Upin Ipin ini kaget sampai jatuh tuh Posisinya juga lucu ya, bisa dilihat langsung nih Yaudah, kurang lebih gitu deh ya momen lucunya untuk yang pertama ini Minum lah, jangan minum-minum lu Nah, yang kedua ini yaitu momen lucu dimana si anak laki-laki bernama Belalang ini Menggoretkan pantat panci yang gosong dan dijadiin minuman tuh ya Nah, bisa dilihat tuh Ipin, Vizi, Ma'il, dan Susanti ditawari air minuman itu Sampai dibilang jangan malu-malu gitu loh Maksudnya jangan malu-malu ya minumnya Ya kayak gitu Kemudian bisa kalian lihat tuh ya Vizi dan Ma'il bener-bener minum minuman itu gitu loh Yang kemudian dimuntahkannya ya oleh mereka berdua Dan bisa dilihat ekspresi-ekspresi lucu mereka gitu Hahaha Kemudian di saat Vizi bilang sedap Minuman itu malah ditambahin dong sama si Belalang itu Dan dengan gelas yang lebih besar Anak gitu ya gimana ya Yaudah kurang lebih gitu deh ya Momen lucunya Hei, tak mungkin Nah, yang ketiga ini ceritanya Bang Majemin lagi berhayal di atas pon kelapa ya Sambil megang-megang sarung Chris-nya tuh Chris yang mengtunggal Nah kemudian Jarjit ngomong Apa benda? Kemudian Bang Majemin kaget tuh sampai kelojutan gitu loh Dan dia ini ketakutan gitu di saat pegangan sama pohon kelapanya ya Eh, tau-taunya pendek banget sama tanah ya Sampai bisa dicolek Jarjit tuh ya Terus Bang Majemin ketawa gitu deh sambil garu-garu kepala Yaudah kurang lebih gitu deh ya momen lucunya Nah, kalau yang keempat ini di saat Panglima sedang bernyanyir ya Bisa dilihat ya Ada mba-mba embul atau gemuk yang lucu banget tuh ya Sampai teriak-teriak dan nyamperin Jadi intinya mba-mba ini lucu ya Bisa dilihat nih Udah kayak lagi nonton penyanyi idolanya banget gitu Yaudah kurang lebih gitu deh ya momen lucunya Nah, kalau yang kelima ini Ceritanya Eksan mau makan sale pisangnya tuh ya Terus tiba-tiba ada bajak laut yang ngelarang gitu sambil berwajah galak Tapi tiba-tiba wajah si bajak laut ini langsung melucu gitu loh Sambil ngomong Halo lulu, comelnya Ya kayak gitu Terus Eksan ini langsung dicubit-cubit gitu deh pipinya Dan sambil disodorin sale pisang sampai full gitu tuh mulutnya Eksan ya Yaudah kurang lebih gitu deh ya momen lucunya Nah, yang ke-6 ini Ceritanya Krisyamang tunggalnya sudah mulai tumbuh tuh ya Karena tangisan Mak Derume Terus Ipin ngasih liat ke temen-temennya tuh ya Nah, semuanya ini tertarik banget ya Terlebih lagi Mail tuh Kalian liat deh Makanan terakhirnya Vizi yang kata bola-bola gitu Mail makan dengan gak sadar tuh ya Karena sangat tertarik sama Krisyamang itu tumbuh Dan bisa kalian liat Mukanya Vizi langsung sedih dan marah gitu ya Hahaha Yaudah kurang lebih gitu deh ya momen lucunya Oke, kalau yang ke-7 ini Ceritanya Upin Ipin lagi dikejar-kejar sama si anak buahnya Raja Jahat tuh ya Disini banyak lucunya Jadi yang pertama Si abang-abang ini kepleset disaat udah nangkap Upin Ipin Dan alhasil nabrak tuh ke temennya gitu Hahaha, nabrak Nah, yang kedua Abang-abang ini diajak naik gerobak sama Upin Ipin Tapi abang-abang ini yang dijadikan Dijakan ke tanahnya tuh Jadi gerobaknya nabrak ke tanah Tapi gak langsung nabrak Jadi ada abangnya gitu loh Yang jadi pantulannya gitu Kasian tuh ya abang-abangnya Yaudah kurang lebih gitu deh ya momen lucunya Nah, kalau yang ke-8 ini Di saat Upin Ipin ada di tempatnya bawang merah Tiba-tiba bang Majenin, Panglima, dan Belalang hadir juga tuh disana Tapi cara mereka datang itu lucu ya Kayak gini nih Mereka ini menaiki kuda nil yang warna hijau Sambil diloncat-loncat gitu Kayak diendul-endulin Kayak rodeo gitu lah kurang lebih Dan di saat mendarat Bang Majenin ini disemprot air tuh sama kuda lautnya lewat mulut Eh, kuda nilnya maksudnya kuda laut sampe Kuda nilnya lewat mulut ya Terus diketawain deh sama bawang merahnya Ya udah kurang lebih gitu deh ya momen lucunya Oke, yang ke-9 ini ceritanya Upin Ipin lagi mau nangkep Mimi Peri tuh ya Kita sebutnya gitu aja Karena tadi nyolong sendalnya mereka dan dibawa ke bawang merah Eh maksudnya ke daerah bawang merah Tiba-tiba di saat Mimi Peri tersebut tertangkap sampe jatuh-jatuhan Tapi lucu gitu Bawang merah ini marah sambil bilang kayak Kak Ros nih Betua punya budak Jangan usik niat Katanya kayak gitu kurang lebih Terus Upin Ipin langsung takut gitu ya Langsung kayak gitu Alhasil Upin Ipin bilang garangnya macam Kak Ros Ya udah kurang lebih gitu deh ya momen lucu yang ini Nah yang terakhir ini Jarjit ya Jadi di saat pertama kali kehisap ke dimensi lain Jarjit ini terkena atau terjerat oleh pelampung tuh ya Yang kata jadi pelampungnya masuk ke badannya Jarjit Begitu juga pas dia mau pulang nih Jarjit ini kan diganggu oleh akar-akar tanaman itu Dan lagi-lagi dia ini berada di pelampungnya gitu loh Yang tadi pelampungnya Ya udah kurang lebih gitu deh ya untuk yang ini Nah itu dia Kira-kira 10 momen lucu yang ada di Chris yang mengtunggal ya Gimana menurut kalian? Langsung tulis di komen bawah ya Dan dibantu share biar ramai yang nonton Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton